Hai Assalamualaikum, hari ini aku mau spill gimana sih resep untuk bikin risol yang rasanya tuh enak udah gitu kulitnya tuh gak hancur ya dan ini tuh bener-bener kulitnya anti sobek plus kalo dijual ini bakal laris banget loh yang mau tau resepnya langsung aja tonton video ini sampe habis ya bun pertama kita siapin dulu air kemudian kita rebus dulu bihun selama kurang lebih 5 menit aja di air mendidih ya kalau udah kita siapin bumbu halus buat tumis bihunnya bumbu halus yang disiapin cuma pake bawang putih, lada dan kemiri aja ya terus kita tumis dulu di minyak panas kayak gini kita oseng-oseng sampe kurang lebih dia itu kecoklatan dan memang kira-kira udah mateng ya bun kayak gini terus kita tambahin air aja deh sedikit aduk-aduk sampe mateng terus kita masukin bihun yang udah kita rebus tadi ini langsung kita cemplungin aja semuanya ya bun kayak gini aduk-aduk sampe merata ini aku cukup dikasih 1 sachet penyedap rasa aja gak usah dikasih garam lagi ya untuk resep kulit risolnya aku pake 3 sendok tepung tapioca terus 2 telur dan masako sebanyak 5 sachet 2 sachet santan instan dan 1 kg tepung terigu kita gabung dulu semua bahannya kita cemplungin dulu nih telur yang tadi terus ada tepung tapioca karak atau santan instan ini sebanyak 2 sachet tambahin penyedap rasa sebanyak 5 sachet kayak gini ya langsung aja kita masukin semua gak usah pake garam lagi karena ini udah asin jangan lupa tepung terigunya 1 kg untuk satu resep ini bisa jadi 60-70 risol bihun ya bun kalau udah jadi teksturnya nanti kayak gini sorry banget nih tadi aku lupa banget untuk nge-record bagian ngadonnya untuk airnya ditambahin kurang lebih 2 liter setengah dan nanti hasilnya akan kayak gini ini aku bikin 1 risol ini 1 kulitnya tuh 1 centong ya terus kita tunggu dulu gak usah dibulak-balik nanti dia akan mateng dengan sendirinya ini kurang lebih 1 menit mungkin ya untuk bikin 1 kulit risol kalau udah mateng kayak gini udah gak ada terigu basahnya udah bisa langsung kita angkat dan kita gulung dengan bihun yang tadi udah kita siapin ya cara gulungnya bisa lihat di video ini gampang banget tuh kita tinggal masukin aja bihunnya dikira-kira aja seberapa banyak bihunnya terus kita gulung dulu bagian bawahnya kemudian kiri dan kanannya dan jangan lupa dikasih perekat itu kita pake tepung terigu aja yang udah dicairin terus digulung deh hasilnya kayak gini cakep banget ya bun ini tuh risolnya bener-bener anti sobek gak ada sobek sama sekali dari adonannya karena udah pas semuanya dan nantinya resep 1 kilo tadi itu bisa jadi 60-70 risol kita terus aja bikin dulu semua adonannya kalau udah siap semua nanti kita tinggal goreng ya bun alhamdulillah udah jadi semua ini udah jadi risolnya tuh ukurannya menul-menul banget ya gemuk-gemuk ini sih makan 2 atau 3 aja udah kenyang banget ya kayaknya dan bisa jadi ide jualan juga ibu-ibu di rumah ini aku jual 1 piecesnya 2000 rupiah langsung kita goreng aja kita goreng di minyak panas terus kita kecilin apinya dan kita gorengnya pake api sedang aja kalau udah mulai kecoklatan kayak gini udah bisa kita angkat ya ini tuh ya crispy di luar tapi di dalamnya tuh lembut banget kalau udah mateng alhamdulillah udah bisa kita sajikan dan ini tuh bisa kita jual plus bisa dijadikan juga untuk menu ide berbuka puasa ya gorengan tuh emang gak ada duanya ya ini aku bilang tadi di dalamnya tuh lembut banget bunda aduh ini sih tinggal dicol-col-col-col aja pake sambal kacang kayak gini udah nikmat banget kayaknya bisa abisin 5 sendiri deh ternyata bikin risol gampang banget kan yang udah ricook boleh banget komen di kolom komentar ya thank you bunda-bunda aduh sebelumnya selamat menikmati